masak sayur petik langsung dari kebun sendiri nih oke pagi-pagi tentunya aku masak nasi dulu ini berasnya 2 mangkuk kecil aja kita cuci dulu oh iya aku tuh nyimpen ikan juga kebiasaan kayak gini supaya ikannya segar jadi tiap kali mau goreng baru diambil disembali terus masak kayak gitu oh iya airnya kenapa ya ngalir terus ini tuh airnya air langsung dari pegunungan kayak gitu nah airnya ngalir gak berhenti-berhenti ya kecuali emang ada kendala di gunungnya airnya juga jernih oke kita cuci dulu ya aku nyucinya kayak gini karena emang gak bisa pake apa bobo kok kayak gitu kayak orang sunda pada umumnya jadi nyuci berasnya kayak gini aja nah setelah dibuang sampai bersih pokoknya terus kita ambil air yang dari gentong ini sengaja nimbun air di gentong takutnya pas di gunungnya lagi hujan jadi air di wasnya tuh jadi keruh nah habis itu kita masukin dulu ke mejiko jangan lupa di warna merah ya ibu-ibu biasanya yang suka lupa oke udah warna merah selanjutnya kita petik sayur hari ini mau masak sayur sosin kalau di sunda atau sawi hijau nah masak sawi sama tahu ini pemandangan pagi-pagi banget sekitar setengah 6 pagi ya kayak gini ini kebunnya depan rumah banget kita ngambil sawinya secukupnya aja palingan 2 atau 3 batang aja deh nah ini yang kedua agak susah tapi akhirnya dapet juga sih nah kita ambil lagi kayaknya masih kurang 4 aja deh yang keempat ini agak susah nih alhamdulillah akhirnya dapet juga yang keempat walaupun agak-agak susah ya setelah cukup kita langsung ke dapur aja eh tapi jadi keingetan kemarin tuh ada stroberi yang udah mateng ini stroberinya nggak pernah diurus pokoknya sejadinya aja nggak pernah dikasih pupuk atau apapun dan buahnya alhamdulillah besar banget oke ini sawinya udah dicuci ini bumbu-bumbunya disini aku pakai ladaku terus ada garam ada penyedap rasanya 2 jenis sama gula merah terus bawang putih sama bawang merah sama tahu tahunya kita goreng dulu sampai agak kecoklatan tapi nggak terlalu crispy juga yang penting pokoknya udah digoreng jadi nanti pas di sayur tuh nggak lembek ya nah ini udah agak coklat paling bentar lagi oke deh nah selanjutnya kita tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya ditumis sampai harum dan warnanya kecoklatan habis itu kita tambahin air sedikit aja jangan terlalu banyak karena sawi itu cepat mateng dan tahunya juga emang udah digoreng dan itu udah mateng habis itu kita tambahin batang sawinya dulu biar mateng nanti matengnya bareng gitu sama daunnya habis itu kita tambahin apa tambahin tahu yang tadi udah digoreng dan kita masukin penyedap rasa sama bumbu-bumbu lainnya yang tadi udah dipisahin ya habis itu diicip-icip dulu kalau emang udah mendidih kalau dirasa udah pas tinggal kita masukin daun sawinya daun sawi udah dimasukin tinggal kita oseng-oseng sampai agak layu habis itu kalau yang suka suka pedas tambahin cengek sini aku pakai cengek merah atau cabai merah ya cabai kecil merah habis itu dioseng-oseng bentar tunggu airnya sampai agak surut dan kita siap menyajikan ini dia menu sarapan pagi-pagi ala senja berada oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye bye